Jelan pemberlakuan normal baru, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tebo sidak di pasar-pasar tradisional, salah satunya pasar lembak bungur kecamatan Tebo Tengah. Kesatpol PP Taufik Haldi selaku ketua kegiatan kali ini mengatakan, sasaran utama sidak dan juga sosialisasi ini sengaja dilakukan di pasar-pasar tradisional, karena di sini pasti terjadi kerumunan. Taufik menyesalkan kesadaran masyarakat baik pedagang maupun juga para pembeli yang menggunakan masker di pasar lembak bungur masih rendah. Padahal relawan maupun tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sudah kerap memberikan imbawan tentang pentingnya menggunakan masker. Dalam sidak, tim gugus tugas COVID-19 ini juga menyediakan 250 masker dan sejumlah botol hand sanitizer. Tim gugus menghimbau kepada para pedagang agar tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker. Intizam, TFR Ijambi melaporkan.